Intro Komite Olahraga Nasional Indonesia Banjarmasin menggelar rapat kerja tahun 2022 dengan topik bahasan terkait kegiatan pelaksanaan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 serta sekaligus melaksanakan musyawarah dalam mempersiapkan pemilihan kepengurusan baru KONI Banjarmasin masa bakti 2023-2027 di Restoran 5 Rasa Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin Timur Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Banjarmasin menggelar rapat kerja raker tahun 2022 dengan topik bahasan terkait kegiatan pelaksanaan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 serta sekaligus melaksanakan musyawarah bersama seluruh atlet yang berada di bawah naungan KONI Banjarmasin dalam mempersiapkan pemilihan kepengurusan baru KONI Banjarmasin masa bakti 2023-2027 di Restoran 5 Rasa Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin Timur besokan Sabtu 24 Desember 2022 Wakil Ketua 3 KONI Provinsi Kalimantan Selatan Pirdaus Mansori dalam sambutan yang berharap pelaksanaan raker ini bisa membuahkan hasil dalam menentukan gagasan yang baik untuk kepengurusan KONI masa bakti 2023-2027 serta menyusun berbagai program untuk tahun 2023 mendatang KONI Kalimantan Selatan Ujar Pirdaus Mansori sangat mengapresiasi berbagai prestasi yang telah ditoreh KONI Banjarmasin dalam mengikuti pekan olahraga Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada November 2022 lalu KONI Banjarmasin bisa mengantarkan rakyat kerja pada hari ini dan mengapa mempercayai semua ini karena pengundang mengaipon dan kemudian kekotokan juga akhirnya mempercayai dari kekurusan kita jadi hampir rata-rata Desember ini KONI Ban clone kota sekarang segeras melaksanakan rapat kerja untuk persiapan melaksanakan berobiden kepada-bolipada Sensori Kalimantan Selatan dan beberapa tahun ini lalu untuk Tantang Lalu sudah kapok kerja di Kabupaten Hulu sudah berobiden kepada suara dan hari ini perhatikan keurus KONI Bar sucking dan perkataan itu Sementara itu Ketua KONI Banjarmasin Hermansa memadahkan Raker ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai universitas yang ada di Banjarmasin termasuk dengan Intansi Pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam kesempatan ini susun pula berbagai program kerja di tahun 2023 mendatang sebagai upaya meningkatkan prestasi yang telah ditoreh bubuhan atlet di bawah naungan KONI Banjarmasin. Inti daripada lakar-lakar ini adalah salah satu yang telah menjaga keadaan dan juga penyampaian evaluasi tahun sebelumnya. Karena apa? Karena sebentar lagi masa jabatan habis 2023 bulan Januari habis. Nah itu kan dalam rangka bagaimana nanti menyusun persiapan muskot suara kontak KONI Banjarmasin untuk memilih kemurusan. Hermansa menambahkan rakpat kerja ini sekaligus mengevaluasi berbagai program yang terdaksanakan selawas tahun 2022.